Terima kasih. Di tengah kondisi yang terjadi saat ini, dalam kekhawatiran pun, kita tetap percaya bahwa Yesus menghormat dan mengelihara hidup kita. Kalau kita baca dalam Wahyu 1 ayat 17-18, dialah Alpha dan Omega dan yang hidup. Oleh karena itu, mari cerahkan hidup kita kepada Yesus, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sesuai dengan tema Pasca tahun 2020, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Ada kasih, ada pengorbanan, ada kemenangan, dan ada hidup baru. Kegelapan telah dilenyapkannya. Untuk itu, bagi semua saudara-saudara, terimalah ucapan dari kami, selamat Pasca 2020. Tuhan Yesus memberkati. Pasca merupakan saat untuk bisa tersenyum, bersuka cita, dan bergembira. Walau dalam kondisi belum bisa berkumpul bersama. Yesus telah menderita wafat di salim untuk kita semua. Dan sekarang Dia telah bangkit. Marilah kita juga bangkit dan jadi lilin yang selalu menyala dengan memperhatikan dan melayani sesama bersama dengan Yesus. Seraya mengajar seluruh umat Kristianis untuk selalu patuh pada aturan pemerintah dan pimpinan gereja dalam pencegahan COVID-19. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Pasca untuk kita semua. Pasca buat kita semua, seluruh pemuda katolik yang ada di kota Gunus Toli dan juga pemuda katolik di seluruh Kepulauan Nias dan dimasuk di seluruh Sumatera Utara. Mari kita merayakan hari. Raya Pasca di tahun 2020. Ini dengan penuh semangat dan suatu kemenangan yang baru di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 di Republik Indonesia ini. Tentu kita berharap semua agar seluruh kita, masyarakat dapat mengikuti anjuran pemerintah yang telah diberikan kepada kita semua. Demikian yang saya sampaikan, mari kita tetap tetap semangat dan menjaga pola hidup yang sehat menurut yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita semua. Tuhan Yesus berserta kita semua, pro-eklesia, ke-pah-pihak. Ibu surah saudari, umat katolik di kota Gunus Toli, salam Yahobu. Pada kesempatan ini, wakili Dekanus Dekanat Nias di wilayah kota Gunus Toli, saya menyapa kita selamat Pasca tahun 2020. Di tengah mewabahnya virus corona yang menelan ribuan jiwa, mari kita bersama dengan Kristus yang bangkit, membawa harapan baru bagi setiap orang yang kita jumpai dan kita layani. Dalam doa-doa kita, dalam karya kita, semoga Kristus yang bangkit meneguhkan iman kita dan membawa kita pada sukacita abadi. Sembari kita mendoakan saudara-saudari kita yang menjadi korban virus corona, agar mereka juga mengalami kebahagiaan bersama-sama. Salam! Pro-eklesia et patria! Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat Kristiani di seluruh kota Gunus Toli, untuk umat katolik dan umat Kristiani yang ada di seluruh Indonesia. Salam Pasca 2020! Dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita saling peduli dan melihat bagaimana kemanusiaan kita sesama ciptaan Allah. Selamat Hari Raya, Pasca 2020! Mari kita bersama untuk melawan COVID-19! Kami segenap, pengurus dan anggota pemuda katolik kota Gunus Toli, mengucapkan selamat Hari Raya Pasca. Semoga di hari kemenangan ini, bisa memberikan semangat yang baru kepada kita semuanya, seluruh umat yang ada di bumi ini. Dan memberikan berkat dan kekuatan kepada kita semua dalam menghadapi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kota Gunus Toli, di Kepulauonias, dan bahkan di seluruh dunia, agar kita menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, agar terhindar dari segala macam penyakit, terlebih kepada virus corona yang pada saat ini sedang ganggu seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu berserta kita dan memberi kita kekuatan dalam menghadapi situasi pada saat ini.